Intro Pejabat Bupati Sarolangun menghadiri Undangan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang Tingkat Kecamatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrembang Tingkat Kecamatan ini Kecamatan Sarolangun menjadi kecamatan pertama yang mengkelar Musrembang 2023 Turut hadir langsung dalam acara ini Anggota DPRD Sarolangun Dapil 1 Sarolangun Batin 8 Kepala Bapendah Sarolangun, Kepala OPD Dilingkung Kepala OPD Dilingkung Pemkap Sarolangun, Kapolsek Sarolangun, Para Lurah dan Kepala Desa dalam Kecamatan Sarolangun, Delegasi Desa, serta Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat Dalam laporannya, Camat Sarolangun Mustra Desman mengatakan bahwa kegiatan Musrembang ini dilaksanakan atas dasar Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menetapkan prioritas pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2024 di Kecamatan Sarolangun Dalam penginputan data usulan program pembangunan pada Sistem Informasi Daerah atau SIPD, Kabupaten Sarolangun telah melaksanakan bimbingan teknis bagi seluruh operator desa dan kelurahan pada tanggal 18 Januari 2023 lalu. Sementara pejabat Bupati Sarolangun Henry Zal dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan Musrembang ini merupakan suatu wadah untuk mengakomodir usulan saran dan pendapat dari masyarakat, baik desa dan kelurahan. Hal itu juga dalam rangka menyempakati dan mensinkronkan antara recana kerja pemerintah daerah atau RKPD pokok pikiran DPRD Sarolangun, serta recana pembangunan daerah yang dilaksanakan semacam usulan atau masukan yang bersifat persis berkesinambungan. Atau masukan yang bersifat persisitatif, berkesinambungan, kota ini harus disiapkan. Menerima pelayanan di kota ini, usulan pembangunan harus sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. Dalam kegiatan tersebut, penjabat Bupati Sarolangun Henry Zal juga menyerahkan piang penghargaan kepada Kepala Desa Ladang Panjang dan Gurah, Gurah Dusun Sarolangun atas pelaksanaan musrembang desa dan gurah terbaik di Tukar Kecamatan Sarolangun. Terima kasih.